Terima kasih yang masih dalam seputar Mas Barling Cakep kali ini. Pemirsa libur Imlek sejumlah objek wisata di Kabupaten Purbalingga ramai dikunjungi masyarakat. Salah satunya objek wisata Wabong Waterpark Purbalingga. Untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19, Kapolsek Bojong Sari melakukan patroli dan himbau kepada para pengunjung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Bersama pengelola objek wisata Wabong Waterpark, Kapolsek Bojong Sari AKP Ima Denergo bersama anggotanya melakukan patroli pengawasan dan pemantauan protokol kesehatan di lokasi objek wisata Wabong Waterpark Bojong Sari Purbalingga. Pengawasan protokol kesehatan dilakukan mulai dari pintu masuk hingga ke lokasi objek wisata. Selain melakukan pemantauan, Kapolsek juga menghampiri sejumlah pengunjung dan menghimbau kepada para pengunjung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, Kapolsek juga menitip pesan kepada para pengunjung untuk mengajak tetangganya yang belum vaksin untuk mengikutkan vaksinasi COVID-19. Selain itu, Kapolsek juga menghimbau kepada para pengunjung untuk berhati-hati terhadap barang bawaannya dan putra-putrinya. Kapolsek Bojong Sari AKP Ima Denergo mengungkapkan, pemantauan dan pengawasan protokol kesehatan bagi para pengunjung dilakukan agar para pengunjung senantiasa sehat dan aman dalam berwisata. Mengingat, saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan himbauan kepada warga masyarakat yang mengunjungi objek wisata Wabong. Dikandung maksud agar senantiasa selamat dan juga jaga kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Tadi kita sudah himbau agar patuhi protokol kesehatan pada pengunjung yang membawa putra-putrinya agar senantiasa berhati-hati dan juga barang bawaannya agar ditempatkan di lokter-lokter yang sudah disiapkan oleh pihak Wabong. Jadi pada kesempatan hari ini adalah hari perayaan Imlek, pengunjung cukup banyak. Banyak, oleh karena itu sangat tepat sekali kami menghimbau hal ini kepada masyarakat luas. Sementara itu pengelola Wabong Waterpark Abu Suratin mengatakan, penerapan progres di Wabong Waterpark dilakukan secara ketat, mulai dari pintu masuk hingga ke lokasi objek wisata. Pengunjung harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar pengunjung dapat berwisata dengan sehat dan aman dari COVID-19. Ia juga mengaku saat libur Imlek, pengunjung cukup meningkat, namun masih jauh dari hari biasanya sebelum adanya pandemi COVID-19. Penerapan progres kita sesuai anjur yang pemerintah, kita ketat, terutama dari pintu masuk sampai area wahana, kita juga ada hibuan-hibuan pada pengunjung yang di dalam untuk mentahati progres. Terus, terkait kunjungan, kita Alhamdulillah ada peningkatan kunjungan dibandingkan dengan hari-hari biasa atau hari-hari sebelum saat-saat pandemi. Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada kenaikan, walaupun belum normal, belum banyak banget, tapi sekarang sudah ada peningkatan. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, para pengunjung terlihat asik bersama keluarga untuk menikmati sejumlah wahana air yang ada di objek wisata tersebut. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.